bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi dengan saya miftah di channel miftah rahman pada video kali ini teman-teman saya mau update burayak muli saya teman-teman ya jadi kolom yang kita pakai buat breeding muli ini Alhamdulillah anakannya ini udah pada keluar burayaknya bahkan ukurannya juga sudah lumayan teman-teman ya udah mulai badannya itu udah mulai berisi ya karena asupan makanannya itu banyak di kolam jadi kalau misalnya kita pelihara outdoor di kolam untuk ikan muli ini sangat bagus teman-teman karena pertumbuhan ikan muli itu akan sangat cepat kalau dipeliharanya tuh di luar sebenarnya sih nggak cuma muli doang saya sudah kemarin teman-teman jadi waktu itu kita sempat naruh di kolam ini tuh gapiponik ya kita pernah taruh disini gapiponik terus akhirnya saya pindahin ke dalam ya akhirnya saya pindahin ke dalam nah burayak-burayak yang ada disini saya saya tangkepin saya pindah dalam nah terus ternyata kemarin Mas saya masih lihat ada burayak ikan gapiponiknya teman-teman dan burayaknya itu warnanya sudah sudah itu loh sudah sudah bagus gitu mutasinya itu udah udah lumayan itu lebih lebih cepat dibandingkan dengan burayak-burayak yang saya pelihara di dalam rumah itu walaupun disitu di luar ya tapi tetap beda aja teman-teman dipelihara di box sterofoam atau ember dibandingkan dengan di kolam mungkin teman-teman ada yang yang bingung nih apakah besar atau kecilnya tempat itu berpengaruh kepada pertumbuhan ikan sebenarnya teman-teman pengaruhnya itu bukan dari besar-besar ukuran tempatnya ya tapi lebih ke pasokan makanan yang ada di tempat tersebut kalau misalnya tempatnya kecil ya itu pakan alaminya itu otomatis lebih kecil ya lebih sedikit itu ya jadi pakan alami yang muncul itu otomatis lebih sedikit tapi kalau pak tempatnya besar kolamnya besar nah itu pakan alaminya itu bisa jauh lebih banyak ya soalnya lumut kemudian algae kan tumbuh kemudian pelangton ya dia bakal tumbuh nah ini bisa kita lihat ya kalau ini ada molinya ada gabinya juga ya ini burayak gabinya juga sudah remaja ini sudah mulai masuk ke usia remaja ya kalau di luar gini cepet banget teman-teman nah ini burayak moli ya jadi kita kalau ternak gini tuh cukup yang penting bersabar aja teman-teman jadi kita tunggu aja sampai dua bulan itu insyaallah nanti sudah banyak banget dan sebelum kolam ini saya kosongin ya saya dulu pernah ambil video teman-teman kira-kira lima bulan yang lalu lah ya kira-kira lima dua bulan yang lalu saya pernah ambil video di kolam ini teman-teman dan pernah saya upload juga ya tapi saya apa namanya saya privasiin ya karena back soundnya pakai itu waktu itu pakai musik jadi saya matiin nah kalau teman-teman mau lihat ini saya kasih lihat suplikannya selamat menikmati 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 kita bisa ngeluarinnya itu cuma jantan doang jadi triknya para pedagang ya teman-teman ya peternak-peternak itu mereka itu biasanya ngeluarinnya itu cuma jantan doang ya mereka sortir tuh yang jantan aja yang betinanya dibiarin aja di kolam untuk produksi lagi dan betina itu baru mereka keluarin kalau yang mau beli adalah ya orang yang datang ke situ gitu terus emang niatnya mau ternak dan biasanya juga kalau kita pengen ternak-ternak ikan semisal ya biasanya mereka bakal ngelepas itu kalau ya jauh dari tempat dia kenapa karena ya sekali lagi temen-temen kalau kita ngeluarin betina itu otomatis kan jadi saingan kita apalagi masih dalam satu kawasan gitu satu wilayah sebenarnya yaitu tergantung penjualnya aja sih kalau saya pribadi walaupun orang itu nyari betina ya biasanya sih tetap saya keluarin cuma untuk yang gapi kalau gapi memang agak sulit untuk dikeluarin ya soalnya gapi ini justru yang bikin mahal itu justru betinanya temen-temen untuk untuk gapi orang yang ternak gapi terus dia ngejar kuantitas justru yang lebih mahal itu yang betina soalnya kalau orang beli betina ya sudah dia nggak bakal beli lagi karena dia bisa produksi sendiri dan satu betina juga dia bisa menghasilkan sampai ratusan untuk generasi berikutnya bisa nyampe ribuan jadi walaupun modal cuma satu betina juga sebenarnya sudah bisa produksi ikan sampai ribuan temen-temen jadi kalau di daerah sini temen-temen di daerah Banyumas kemudian Puhokerto bahkan di Purwonegoro di Banjarnegara juga orang-orang itu dia jarang atau bahkan bahkan mereka nggak mengeluarkan gapi betina ya temen-temen katanya sih bisa ngerusak harga itu jadi mereka lebih redo gapi betina itu buat pakan ikan lohan dibandingkan buat dijual kenapa soalnya kalau dia jual gapi betina maka eh saingannya itu akan akan lebih banyak gitu ya jadi nanti semua mua bakal ternak gitu jadi bakal ngerusak harga ya jadi kalau itu sih kita nggak bisa anu ya temen-temen nggak bisa banyak komentar ya soalnya masuk akal juga gitu dan kebanyakan orang beli ikan kan cuma buat hiasan akuarium ya ya kan temen-temen kebanyakan orang beli ikan itu cuma buat hiasan akuarium jadi ya bener juga kalau misalnya dia nggak ngeluarin betina tapi ya kalau misalnya kita mau ternak ya kita harus bener-bener kenal dulu lah sama penjualnya gitu ngobrol-ngobrol dulu lah dan pastikan kita belinya itu di daerah yang jauh dari tempat dia gitu supaya nggak saingan gitu sama dia itu indukan molinya ya ya nanti kita berkala temen-temen kita update untuk kolam molinya kalau nanti ukurannya sudah besar nanti akan kita ambil lagi videonya oke temen-temen jadi untuk video kita kali ini ya cuma cuma keliling-keliling kolam lihat-lihat dan ngobrol-ngobrol ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan saya juga merasa senang kalau teman-teman setelah nonton video saya teman-teman jadi terinspirasi buat ternak ikan dan lifebeader juga Hai teman-teman makasih banyak telah menyaksikan videonya jangan lupa like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati